Masih ketubuh manusia itu udah zolim. Tau kungatmu zolim. Meraka jahannamau. Lihat ke bawah. Lihat lagi jahannamu alladikuntum tu'adud Isya wal yawma bima kuntum sabud Lihat lagi jahannamu alladikuntum tu'adud Sekarang baca ikstifat tiga kali Astagfirullah wa atubu ilaih Lalu membaca Rabbi Ani Masa niat dulu Wa anta Arhamah rohimin Saya jelaskan artinya Ya Allah ya Tuhanku Satu niambah sedang Tertiba penyakit Engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang Baik sekarang kayak indah Fokus aja dengerin apa yang saya baca ya Nggak usah diikutin Nanti Jika ada reaksi kepala pusing Layar bunda-bura Pinggang panas Mau ingin muntah Muntahin aja ya Oh iya kantong kreseknya belum disiapin ya Ya Tuhan Jadi Nanti reaksinya seperti itu Bisa batuk muntah sama bawah Kepulau tipis BAP Kentut Keluar keringat Atau air mata ya Nah jadi nanti Kalau gak terbaik tipis Atau BAP Jangan ditahan Langsung aja Karena Prosesnya seperti itu Dan Kalau bisa Sambil dengerinnya Sambil meram aja Kepulauan Masa Gak lebih popos ya Baik kita mulai Pasukanya Semoga menurutkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrohim Bismillahirrahmanirrahim 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 enggak panas enggak panas sekarang disini saya bantu Oh bikin-bikin enggak usuh biar pikirannya sekarang gini kamu cewek yang suka melihatkan diri di situ di kamar selain kamu ada siapa lagi ada cowok di badan indah ada berapa selain kamu ada berapa lagi kamu sendiri berdua sama cowok makanya kamu karena masih kafir kalau kamu nanti bersadar beriman kepada Allah kamu nampak panas dengerin nih janji Allah kalau kamu mau beriman kepada orangnya dengerin lihat ke atas وبسر الذين آمنوا عمل صالحات أن لهم جنت تجري من تاتي الأنار كلما رزقوا منها من ثمرت الرزق قال هذا الذي رزقنا من قبر واوتو به متشابهة ولهم فيها أزواج Tuh janji Allah kamu dapat surga dapat pasangan susu madu Iya saya tahu kamu disuruh kamu dikasih darah tugas kamu bikin sakit si indah karena saya makanya saya mau bantu biar kamu bebas dari dukun haa gak mau memaluk Islam kamu beriman kepada Allah tugas manusia dan jinn itu beribadah kepada Allah kata Allah kamu kalau masuk ke tubuh manusia itu udah zolim tahu kuman zolim merahkan jana mau lihat ke bawah lihat ke bawah aja hiji jahannamu'lati kuntum tu'adun islawan yawma'lati kuntum tu'adun haji hiji jahannamu'lati kuntum tu'adun islawan yawma'lati kuntum tu'adun islawan yawma'lati kuntum tu'adun lu baru saya bacain ayatnya aja kamu udah berasa panas gimana di nenaka aslinya mau dipanggang mau dipanggang di nenaka iya itu alibi kamu saya cuma disuruh saya cuma disuruh sekarang gini dengerin saya saya nggak mau jahat saya cuma mau ngajak kamu dalam Islam beriman kepada Allah mau nanti saya bantu kamu terikat berjanjian kan dengan dukunnya ya ya kita putuskan ya ikatan berjanjian kamu ya mau tapi setelah itu kamu bersadar masuk Islam kamu keluar dari tubuhnya ya udah kalau gitu saya bacain aja iya karena kamu dapat makan minum tempat tinggal gratis di tubuh manusia sekarang dengerin Allah menciptakan jinn dan manusia untuk beribadah untuk menjolimi kamu ini udah menjolimi ya nggak boleh sama-sama Allah ya ya kasihan mau beriman kepada Allah ikuti saya mau bersadar nanti kamu kamu tinggalnya di masjid di musyola ya ya iya saya tahu kamu disuruh sekarang tapi tuh eh dengerin fitrah Allah menciptakan alam itu dua alam alam jinn dan manusia tapi kalau kamu udah masuk alam manusia itu udah zorim dengerin fitrah Fahni at Allah,ul latifat.r r. nasa alaih.la tabdil la y yo khawfiら Ya saya putuskan ikatan berjanjian kamu kamu keluar dari tubuhnya ya bersadar Ajud بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فاجعلناه هذا نهجور ويهجم عليكم من السماء ما أجل طائركم به ويجب أنكم لجب الشيطان وليرفتوا على قلوبكم ويرسبت به العقدان فالطالله بنيانهم من القضاعد فقروا على يرسلكم من خوفهم وداهم العذاب من حيث لا يسر وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فاجعلناه هذا نهجور وينزل عليكم من السماء ما أجل طائركم به ويجب أنكم رجب الشيطان وليرفتوا على قلوبكم ويسبت به العقدان فأطى الله بنيانهم من القضاعد فقروا على يرسلكم فوقهم وداهم العذاب من حيث لا يسر وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فاجعلناه هذا نهجور وينزل عليكم من السماء ما أجل طائركم به ويجب أنكم رجب الشيطان وليرفتوا على قلوبكم ويسبت به العقدان فأطى الله بنيانهم من القضاعد لرحل أبدا فأطى الله بنيانهم من قضاعد وإذاierra قضو mein السماء هذا نهجور من التي تسمى selamat menikmati 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 yang bilang enggak dia masih bertahan dadanya yang tadi kata dadanya sakit nah dikit coba sekarang tepuk-tepuk sendiri saya bacain tata tepukin nanti begitu mau muntah naikin ke atas ya nih gini teh nih pas ini pas tenggorokan dua jari gini ya yang enggak kencang lagi berang 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 Apa yang dirasa? Masih tertahan? Hah? Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah sayubdilu Inna Allah sayubdilu Inna Allah sayubdilu Inna Allah sayubdilu Inna Allah hala yuslihu amalal muxirin Wa yuhaykum Allahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun Terus, dua Pas subhanallah Terus, dua Tidak ada darah Dua, pas subhanallah Tidak ada darahnya Pena ya? Iya Dengan teruk Bukan anak Bukan 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 Masih ada Darah 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 Dibatuh Dibawah Muntah dia Dih Jaitan Nih Tuh Iya Dari muntah Muntah Tadi Pasti tiduran Pasti tiduran tadi disini Itu bukan layangan nama Itu bukan layangan nama Itu bukan layangan nama Itu bukan layangan nama Emang kenapa? Itu bukan layangan nama Itu bukan muka tein Itu karena masih ada Iya, merah ini darah Ya, beriman sama Allah Bismillah, ya sadar Mau sembung nggak, saya tanya Mau sembung nggak? Itu bukanya kenapa? Mau sembung nggak? Itu bukanya kenapa? Saya tanya mau sembung nggak? Indah mau sembung nggak? Emang ini siapa? Bukan, Pak Indah Itu bukanya kenapa? Hei, istighfar Istighfar Coba istighfar, niput Kalau nggak bisa istighfar, itu bukan Indah Bukan, bukan Itu bukanya kenapa? Itu bukanya kamu merah Makanya yuk Bersihara sama Allah Ya Ya, gendor wow kan? Iya Iya Yuk Wow Wow Ayo Bersihara sama Allah Yuk, ikuti saya Mau beriman sama Allah Mana temen kamu yang tadi cewek? Hah? Temen kamu mana? Yang cewek tadi? Hah? Yuk Beriman kepada Allah Tadi saya udah bacakan dalil-dalilnya Ya Mau Beneran ya Bismillah Tapi saya jangan dimarahi kalau kamu nurut saya nggak mau marahin ya nanti kamu tinggal di masjid ya dikasih makan sama Allah Allah jamin dengerin wabashirin ladhina amanu amiru soli hati anna lahum jannatin tajri mintati hal-anat mau Bismillah ya Ashadu ala ala ilaha 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 ila Allah washadu hadu anna muhammadan madan Rasulullah Alhamdulillah selamat datang ke dalam Islam pengusian dalam Muslim ya lihat ke atas Allah unruh samawati warab Allah unruh samawati warab Allah unruh ada apa di atas ha ha bagus kan cahaya ya udah karena kamu udah Muslim nggak boleh tubuh ya kamu nggak boleh ditubuh manusia kamu tinggal di masjid atau musuh atau dekat gimana bu masjid ya di sana ya kamu beri apa belajar tentang Islam sholat ngaji dengan jenis muslim lainnya nanti Allah bakal lindungi kamu Allah bakal jaga kamu Allah bakal kasih makan kamu ya ya nggak apa-apa ya maaf sama ibu kamu udah nyiksa anaknya ya udah ayo silahkan kamu udah muslim nggak boleh di badannya itu udah zorin ya kita maaf sama kamu kabar Allah nanti kamu ya kamu dosa-dosa kamu udah dihapus sama Allah kamu udah udah bersih sekarang kamu udah muslim ayo sekarang keluar dari sini ya nggak apa-apa udah ya gua dari tubuhnya sekarang kamu udah muslim nggak boleh lagi ya silahkan ah nunggu cahaya Allah silahkan kamu udah dapet hijau dari Allah ya silahkan keluar saya dimakan semuanya ya pasubohanalladhi biadihi malaku tukulli say'i wa ilaihi turja'u Tuhan muntah pasubohanalladhi biadihi malaku tukulli say'i wa ilaihi tukulli say'i wa ilaihi turja'u ya sifat siapa ya Astagfirullah Astagfirullah kalau makan enggak turun disini itu ya itu tadi yang saya bilang bu tujuannya sihir marit kita kan enggak boleh 100% dengerin ngomong anjir karena sifatnya itu tipu budaya dan fisnah biasanya kita iain aja nggak tahu tapi yang penting fokus kesembuhan aja udah nggak nyangkut lagi Alhamdulillah coba minum minum lagi dan beneran tadi dia masuk Islam beneran ya karena dia bukan tadi siapa sih cewek tadi bilangnya begitu saya bikin gak usuk bisa dengerin ntar di YouTube kalau malam juga ikut tidur kaget-kaget bangunmu kalau bahasa orangnya ngorejat ya kalau tinggalin bapak-ibu bangun dia mengikutin gitu apa yang sekarang dirasa sudah enak beneran ini yang komentarinya sakit dan enggak undang beneran nih kalau enggak saya mau lanjut aja apa Rukiya kamar beneran pusing enggak ada aja enggak nyesak terus perut benernya ibu saksinya Bu ya karena saya bawel buat pasien juga selalu bilang cek coba cek saya enggak mau ntar begitu saya pulang kamu lagi itu semuanya iya demi kebanyakan demi sembuhan pasien ala ngepusing pusing enggak 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 nah belah deh kalau sadar ya pesadar banyak istighfar ya itu sholatnya dijaga terus kalau tiap maghrib nanti ngaji baca lupak korong nggak usah sampai satu jujus atau wangpe hatam minimal sehari sepuluh ayat tapi kontinu gitu konsisten jangan yasin al-baqoroh karena kalau semua jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan maka baca al-baqoroh karena karena setan akan lari dari rumah yang sering dibacakan al-baqoroh ya saya juga di rumah sering baca gitu apalagi saya perukia banyak musuhnya dukun jin dan harus kita benteng diri itu Bang begitu ini udah di rukian udah bersih Insyaallah kita sejenak Allah karena bersih nih dan sampai nanti masuk lagi itulah benteng diri namanya jaga sholat lima waktu jikir pagi petang tanggal bismillah Alhamdulillah iladhi belayah dulu mazfihi hafal Alhamdulillah kalau gitu subuh baca 10 asal 10 ya tadi apa benteng diri sholat lima waktu jikir pagi petang lalu nanti saya kirimin deh ya biar hafalnya HP ini bentuk benteng diri setelah pasien setelah dirukian sudah bersih Insyaallah sholat lima waktu jikir pagi petang baca Quran ya ini yang wajib yang keempat nggak wajib yang keempat itu bersedekah tapi kalau ada kelebihan rezeki aja ya yang penting tiga ini ya kayak ya sholat jikir dan baca Quran Al-baqoroh assalamuala jadi saya kalau gitu Alhamdulillah Allah berikan kemudahan pada proses rukian siang hari ini untuk tegak dan Ibu kita sama-sama ucap Alhamdulillah ya Alhamdulillahirobbilalamin kalau itu kita lanjut itu punya ya rumah ya saya minta air sama di di Basko atau di mber untuk buat mandi tate sama rumah saya hai hai Ayo Hai hai Terima kasih telah menonton!